selamat menikmati dimudahkan segala urusannya amin oke teman-teman untuk video kali ini ini tentang perbedaan bibit kemukus perdu dan bibit kemukus rambat ya teman-teman tapi sebelum kita lanjut videonya seperti biasa jangan lupa untuk bantuan dan juga dungguannya untuk channel saya ini channel yang sangat sederhana usen channel supaya bisa berkembang dengan cara like komen share dan subscribe dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan dari video-video saya yang lainnya oke teman-teman mari kita lanjut videonya dan untuk video saya kali ini masih seputar pembibitan kemukus perdu ya teman-teman dan untuk kali ini saya akan sedikit berbagi informasi dan semoga dan semoga informasi saya bisa memberikan informasi yang berguna dan juga bermanfaat bagi teman-teman semua khususnya para petani Indonesia dan juga para petani kemukus di Indonesia oke jadi seperti ini ya teman-teman untuk perbedaan antara bibit tanaman kemukus perdu dan bibit kemukus rambat dan untuk perlu teman-teman semua ketahui kenapa dinamakan kemukus perdu jadi kemukus perdu itu sendiri sebenarnya sama dengan kemukus rambat cuma bedanya untuk kemukus perdu itu sendiri yaitu tanaman kemukus yang tidak merambat ya teman-teman jadi dinamakan kemukus perdu dan untuk kemukus rambat itu sendiri karena namanya juga kemukus rambat yang pastinya dia akan tumbuh merambat pada tajar jadi itu perbedaan antara kemukus perdu dan kemukus rambat dan untuk kemukus perdu itu sendiri dia punya kelebihan seperti ini ya teman-teman jadi ketika dia tumbuh dia itu akan langsung mengeluarkan bunga seperti ini pada setiap cabangnya atau pada setiap pucuk daun yang baru contohnya seperti ini dia ketika keluar tunas yang baru atau daun yang baru akan sekalian keluar bunganya contohnya seperti ini dan dia tidak memerlukan tajar dalam pertumbuhannya dan untuk kemukus rambat untuk bibit kemukus rambat dia akan tumbuh memanjang terus tapi dia tidak atau belum mengeluarkan bunga hanya akan tumbuh memanjang seperti ini teman-teman dan dia memerlukan tajar untuk merambat dan juga dia akan mulai belajar berbunga dalam waktu yang lama mungkin antara 2 sampai 3 tahun dia itu akan baru mulai belajar berbunga dan dalam pembudidayanya kita memerlukan tajar untuk rambatan dia jadi itu perbedaan antara antara kebibit kemukus perdu dengan bibit kemukus rambat ya teman-teman dan sebenarnya antara bibit kemukus perdu dan bibit kemukus panjat ini itu kita ambil dari bibit yang sama cuma perbedaannya hanya dalam pengambilan bibitnya ya teman-teman yang akan nantinya akan menjadikan dia itu bibit kemukus perdu atau bibit kemukus rambat oke jadi teman-teman jadi seperti itu ya semoga video saya bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan juga berguna bagi teman-teman semua dan mungkin di video selanjutnya saya akan mencoba berbagi cara atau berbagi tip bagaimana cara kita memilih bibit atau membuat bibit kemukus perdu dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya dan jangan lupa juga untuk bantuan dan juga dukungannya supaya untuk channel saya ini supaya bisa berkembang dengan cara like, komen, share dan subscribe dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan dari video-video selanjutnya oke, terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati